selamat datang di jalur barokah channel ini membahas tentang kesaksian, pujian, kajian kitab, dan apologet kristen mari dukung channel jalur barokah dengan arah, share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian agar semakin banyak orang mendapat hidayah dan menemukan jalan lurus kepada Yesua al-Masih amin oh ya sebelum lanjut ke videonya, mari berteman dengan saya dengan cara di subscribe, like, komen, dan share Tuhan Yesus memberkati salam waras, salam sadar untuk generasi milenial yuk kita saksikan video berikut ini jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya di kolom komentar enjoy and happy watching kenapa? apa yang mau generasikan? ya Muhammad memang hanya seorang pemberi peringatan, gak ada mujizatnya ya ya jadi oke, udah tenang tambah lagi tambah lagi surat 21, ayat 5 Terima kasih 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 Nasa Terima kasih 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 Jadi Terima kasih Terima kasih Aku Terima kasih 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 di Jum bisa satu-satu kita mute tuh nanti Dede pasang itu kalau ini apa ganti-ganti apa ganti profil bisa aja betul-betul jualan satu nah satunya lagi eh siapa dong kan ada ada empat ya satunya lagi siapa satunya lagi siapa bukan Mama Adim Sibono Herdi satu lagi siapa kan ada empat ya terus Pak Heri nya ngapain moderator kalau modal dia macet ya ya udah agak susah deh ngapain kalau mau jadi moderator muslimnya cuma satu naik iya kena kena sinyal kali CRD sih nggak mungkin ketakutan juga ya ya salem paham halo si si paraka si jodi pahan jodi siapa oh nggak kenal paham enggak enggak kenal masa nggak kenal paham enggak 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 aja kagak jodi siapa iya nggak susah deh padahal pahan ini loh apa lama di jumlah Pak jadi nggak tahu agak bingung saya baru denger saya jodi jodi satu ya triteos Yaudah kalau gak kenal Gak usah dipaksain Sekter sesat Bukan masalah Sekter sesatnya Pak Jodinya Kenal apakah tidak Kagak Ya kalau kagak yaudah Masa kagak kanan Saya jadi bimung Orang sering di Jum Masa gak kenal Dia pendetanya tuh bang Siapa Si Pak Jodinya Oh bukan dia Bukan maksudnya pendeta Pendeta Tretism itu Pak Jodinya Iya pendeta gak Bukan jemaat biasa Ada gerejanya Gak ada Jadi dia sengaja Mau berpahaman Begitu Karena kali-kali aja nih Terkenal nih Terkenal nih Gitu Cari member kali Cari sensasi Ya Ya inget gak paham Ketika dia Apa yang Dijum Apa yang aja deh Dijumkap aja deh Saya bilang Boleh Pak Jody Tapi ingat Pak Jody ya Ketika lagi berdebat ya Pak Jody Jangan ini terus ya Nah itu Akhirnya kan jadi tuh Debat sama si Siapa Sipa Sipa Pak Pras ya Nah Lalu tiba-tiba Aderion kan dateng tuh Ketika Pak Pras bilang Gue sih setuju Jody sama lo Nah adek langsung ini Gimana Bisa setuju Wah kan langsung Rame tuh Langsung Saya Tutup Kan di Youtube Oh saya gak ikut bro Itu ada Ada si Ada Makanya dia Pak Jody Gak ini Gak ada Gak ada Gerejanya Gak ada Yang tertius aja Saya Saya rasa Cuma Pak Jody aja Cuma emang banyak Pemahaman Pemahaman Ya khususnya Buat anak-anak Bunda lah ya Kalau gak bisa Menjawab Ya larinya Ke Bisa Saksit Bisa aja tuh Aduh Untung Kebongkar Saunya Dari siapa Ya si Meme Bos Si Meme Bos Mungkin Perhatiin Perhatiin Juga ya Saya Kemarin Juga Perhatiin Ini Kayaknya Suaranya Kenal Saya Selamat Iya Tapi Tadi Saya bilang Pak Raka Coba Open Camp Pak Raka Saya Tahu Pak Jody Saya Tahu Apa Wajahnya Tapi Dia gak Mau Open Bisa Bisa Nyaru Nyaru Begitu Siang Iya Betah Gitu Ya Belaga Gak Kenal Masanya Gitu Pantas Ketika Tadi Disini Ada Puji Pujian Pak Ya Dia Menyebut Haleluya Lalu Dia bilang Haleluya Alhamdulillah Sama Lalu Dia Mengerti Bahwa Haleluya Itu Puji Yahweh Gimana Bisa Terus Dia bilang Islam Amma Yahudi Sama Sesembahannya Saya bilang Mana bisa Nah Saya udah mulai Curiga Akhirnya Memegos Langsung Dia ngilang Dan jangan Pakai foto Profil Beda lagi Jadi Enggak Enggak Naik Lagi Sekarang Ya Langsung Mental Hilang Ya Pak Vincent Vincent Sius Ya Gimana Begini Begini Saja Baru Pulang Kerja Habis Makan Bahasa Apa Tadi Ini Ya Biasa Si Pak Raka Ada Ada Lagi Dia Tadi Tergantung Ya Ada Cuma Dia Ketahuan Ya Ternyata Bukannya Ini Ternyata Itu Temen Oh Gitu Ya Tapi Dia berani Beraninya Ya Nyebut Begitu Ini Kan Langsung Dua Utama Ya Pengetahuan Dokterin Utama Itu Tidak Seseorang Jepang Masih Tidak Hanya Ada Empat Ya Yang Pertama Eksekisi Sake Katalah Yang Kedua Soterio Yang Ketika Eksklesialogi Tentang Sejarah Bapak-bapak Gereja Yang Kempat Tentang Terus Situnya Mana Rakanya Kabur Enggak Suara-suara Raka Ada Kerkam Tadi Itu Tapi Memang Mirip-mirip Suaranya Dialeknya Juga Mirip Tadi Kan Suara Jodi Dispun Ya Karena Eksekisi Mandiri Dilakukan Oleh Mereka Yang Sedang Mencoba Menafsi Rakyat Allah Ya Pengetahuan Tentang Dokterin Kealahan Makanya Terjadi Banyak Dispun Nah Saya Mencoba Memperbaiki Dispute Itu Dengan Mengembalikan Kuncian Kuncian Sistematika Teologi Kedalam Eksipun Bapak-Bapak Gereja Anggap Pertama Eksekisi Sistematika 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 Yang Kedua Soteriologi Yang Ketiga Eksklesialogi Tentang Sejarah Bapak-Bapak Gereja Yang Ketiga Tentang Eskatologi Atau Nubuat Nubuat Tentang Zaman Yaitu Di Abak-Abak Modern Ini Tahun 2022 Itu Banyak Dispute Ya Karena Apa Eksekisi Mandiri Dilakukan Oleh Mereka Yang Sedang Mencoba Menafsi Rakyat Allah Ya Pengetahuan Tentang Doktrin Kealahan Makanya Terjadi Banyak Dispute Nah Saya Mencoba Memperbaiki Dispute Itu Dengan Mengembalikan Kuncian Kuncian Sistematika Teologi Kedalam Eksekisis Bapak-Bapak Gereja Kebetulan Saya Memiliki Coradokrin Subkoordinat Subkoordinat Itu Memiliki Resiko Doktrin Riteos Ya Tapi Kalau Diizinkan Untuk Memakai Istilah Yang Lain Ya Tentu Saja Saya Lebih Memilih Memakai Istilah Trinitas Mengapa Demikian Karena Memang Trinitas Yang Dikonsepkan Oleh Tertulianus Itu Memiliki Coradokrin Subkoordinat Nah Itu Panjendenan Bisa Sima Di Dalam Global Impact Ministry Itu Itu Dalam Risalahnya Tertulianus Yang Berjudul Against Hermogenis Itu Salah Satunya Dia Melawan Menawan Narasi Yang Menuliskan Tentang Bagaimana Deum De Deo Lumen De Lumine Deum Verum De Verum Jadi Allah Yang keluar Dari Allah Sejati Terang Yang keluar Dari Terang Sejati Allah Benar Yang keluar Dari Allah Benar Nah Narasi Seperti Seperti Itu Menurut Menurut Yang Saya Simak Di Global Impact Ministry Nah Itu Dilawan Oleh Tertulianus Di Dalam Risalahnya Against Hermogenis Nah Ternyata Ternyata Narasi Ini Dipakai Ulang Dipakai Ulang Narasi Dari Hermogenis Dipakai Ulang Di Konsil Inisia Di Konsil Inisia Sehingga Kalau Panjendengan Itu Mempelajari Lebih Lanjut Apa Yang Dibahas Di Nisea Baik Arius Maupun Athanasius Dua-duanya Mengakui Bahwa Guio Atau Filium Itu Adalah Expatri Atau Keluar Dari Allah Bapak Nah Perbedaannya Kalau Arius Itu Expatrinya Itu Bigatan Atau Jatuh Kedalam Realitas Yang Lebih Bawah Nah Sedangkan Kalau Athanasius Itu Vektornya Itu Kearah Kanannya Jadi Kearah Kanan Itu Artinya Masih Di Dalam Area Prima Kausa Dan Transiti Sinyala Makanya Baik Anak Dan Bapak Itu Setara Di Dalam Hakikat Karena Vektornya Itu Ke Kanan Kalau Arius Vektornya Ke Bawah Cuman Saya Enggak Enggak Bisa Presentasikan Disini Jadi Banyak Sekali Kesalahpahaman Kesalahpahaman Tentang Apa Si Yang Terjadi Di Masa Lampau Masa Lampau Itu Mengapa Ada Disbut Mengapa Arius Dan Athanasius Terjadi Disbut Terjadi Perbedaan Di Dalam Konsil Indonesia Nah Sehingga Dari Sini Kita Memahami Mengapa Muncul Di Dalam Lagunya Credo Itu Deum Dedeo Lumen Delumine Deum Verum Dedeo Verum Nah Itu Narasi Dari Siapa Narasi Dari Hermogenes Hermogenes Itulah Yang Sedang Dinarasikan Dilawan Oleh Tertulianus Di Abad Semasa Dia Hidupnya Antara Tahun 180 Sampai 225 Saya Tidak Memiliki Tidak Memiliki Apa Yang Punya Saya Hanya Simak Di Dalam Channel Youtube Tapi Dari Sini Panjendengan Bisa Mulai Mengetahui Alurnya Alurnya Apa Yang Saya Hitam Lagi Sih Gambarnya Nih Hitam Lagi Sih Gambarnya Saya Malik Lagi Lagi Anja Terima kasih. Terima kasih. Dari jalur barokah, kalian adalah orang pertama yang mendapat notifikasinya. Oh ya, jangan lupa tinggalkan tanggapan dan pendapat kalian yang positif ya di kolom komentar. Oke, God bless you and see you to the next video. Thank you.